hai oke Halo semuanya peringatkan saya meser dari hard2build.com recording on the go Oke pada video kali ini ya biar agak santan dikit biar enggak tutorial terusnya saya mau nge-review sebuah microphone mungkin sudah agak basi ya itu sudah agak lama tapi enggak apa-apa karena saya belum pernah nge-review ini di channel saya jadi saya review sekarang dan microphone ini adalah kondenser microphone SF666 bisa dilihat ya nah microphone-nya seperti ini dan ini merupakan microphone ECM ya elektrik kondenser microphone jadi kalau temen-temen pernah punya mic clip-on nah kurang lebih isinya sama seperti di dalam ini dan microphone ini sangat-sangat murah dan terjangkau yaitu harga sekitar mungkin 100.000 ke bawah pernah saya nemuin di marketplace harganya 90.000 sekian gitu nah kira-kira sebagus apa sih microphone ini Nah apakah worth it untuk dibeli dan digunakan kita akan coba dan kita lihat hasilnya seperti apa Oke microphone ini eh dijual itu yaitu adalah microphone ini kabelnya sudah non-detachable ya jadi nggak bisa dilepas dan menggunakan jack TRS 3.5 dan dapat stand kecilnya juga stand meja seperti ini stand meja jadi nah kita bisa eh lipat seperti ini atau kita bisa expand seperti ini sehingga bisa ditaruh di meja kemudian microphone-nya bisa ditaruh kalau disini nah kurang lebih seperti ini ya Niko saya lihat youtuber-youtuber yang make ini kurang lebih makanya seperti ini dan di kemasannya nah microphone ini dijelaskan spesifikasinya dia adalah omnidireksional jadi menangkap suara dari segala arah Nah apakah benar nanti kita coba cek polar patternnya nah oke sekarang saya mau coba cek saya colokan di mixer atau interface bearinger saya kita coba testing jik 123 jik testing Oke karena ini electric condenser ya jadi mungkin agak sensitif disini saya nge-set gainnya di mungkin arah jam 9 kurang dikit gitu dan suaranya seperti ini teman-teman dengerin ini coba saya matikan mic dynamic saya testing jik 123 jik testing Oke kita coba ngetes kita bandingkan dengan mic dynamic saya ini ya ini adalah crash beta 58 kita coba cek direkam di audacity dan kita coba analisa apa namanya eh frekuensi responnya Oke Oke sekarang sudah kita buka audacity nya dan kita coba rekam Halo semuanya perkenalkan saya meser dari hard2beard.com recording on the go Oke sekarang kita coba cek yang mic dynamicnya kita mood dulu yang ini Halo semuanya perkenalkan saya meser dari hard2beard.com recording on the go Oke sudah ada dua ya dan coba kita bandingin biar lebih fair mungkin saya akan normalis semuanya ya karena ini settingan mungkin gainnya agak kurang kenceng atau mungkin volumenya kurang agak gede kita coba normalis effect built-in kemudian normalis minus dua desibel yang ini juga sama effect built-in normalis minus dua desibel juga oke kita coba bandingin disini kelihatan noise nya beda ya disini ada noise disini mungkin noise nya kecil jadi nggak begitu kelihatan kita coba cek yang ini dulu halo semuanya perkenalkan saya meser dari hard2beard.com recording on the go oke kita bandingkan dengan yang mic dynamic ini oke sorry halo semuanya perkenalkan saya meser dari hard2beard.com recording on the go oke kurang lebih seperti itu ya nah perbedaannya kurang lebih seperti itu nah sekarang saya coba menganalisa setelah spektrum nya menggunakan tool eh tools analyze kemudian plot spectrum kemudian log frekuensi nah bisa dilihat disini eh di frekuensi berapa ini sekitar 10.000 sampai 11.000 disini kosong kemudian naik lagi di 11.900 sampai 16.000 ya tuh kemudian disini low nya juga lumayan terus kita coba analisa bagian noise nya plot spectrum oke low nya tinggi banget noise nya yang di low tadi ada mungkin suara dengung ya nah kita coba sekarang yang ini mic dan mic kita analisa kemudian plot spectrum oke low nya santai kemudian naik di sekitar 100hz jadi sesuai dengan frekuensi eh suara manusia kemudian tidak ada frekuensi yang hilang disini dan sampai ke sekitar mungkin 14.000 atau 15.000 Hertz oke jadi untuk eh luas frekuensi responnya ya beda ya beda ketika di dynamic tidak ada yang hilang tapi kalau yang disini tadi ada yang hilang analis plot spectrum nah ada yang hilang disini kemudian low noise nya ini gede banget kok yang eh mic dynamic kita coba kita analisa di bagian noise nya oke noise nya mungkin nggak terlalu berasa ya minus 81 desibel ya gap itu kerasa kok yang ini tadi nah minus 44 desibel jadi noise nya cukup tinggi juga dan oke nah sekarang kita coba tes polar patternnya seperti apa sih testing 1 2 3 jig testing nah disini saya berbicara di depan microphone pas ya kurang lebih suaranya seperti ini ketika saya putar 90 derajat suaranya seperti ini ketika saya putar berada di belakang microphone suaranya kemudian 90 derajat lagi suaranya seperti ini kembali ke depan lagi suaranya seperti ini dan ketika saya berbicara di atasnya kurang lebih seperti ini nah karena di kemasannya ini dikatakan microphone ini omni direksional seharusnya di dengan apa namanya direksi manapun dia menangkap suaranya sama jadi karakternya tidak berubah ya seperti itu cuman yang saya rasakan di sini agak ada sedikit perubahan sedikit tapi oke kurang lebih seperti itu nah ini microphone ini murah banget mungkin harganya ada yang 100ribuan ada yang nggak nyampe 100ribu juga dan tak lihat memang beberapa youtuber yang subscribernya agak gede juga ada yang masih menggunakan microphone ini artinya eh kepake microphone nya dan kemudian eh kalau misal kamu seorang youtuber yang baru memulai dengan subscriber yang mungkin belum banyak baru dua digit misalnya nah mungkin produk ini bisa saya rekomendasikan jadi eh jangan terlalu memaksakan untuk memberi membeli peralatan yang fancy kecuali tapi memang kamu ini eh misal punya budget Sultan misal seperti itu terserah mau beli Apollo Twin sama SM7B ya nggak masalah gitu kan nah dan microphone ini sudah saya cek sudah saya tes menggunakan handphone menggunakan splitter dan hasilnya eh cukup memuaskan ketimbang nggak ada microphone sama sekali nah jadi eh misal mau gaya reporter jadi pegang kayak gini nah nggak masalah jadi suaranya lebih fokus walaupun mungkin masih ada sedikit noise yang tertangkap oke mungkin eh ini review dari saya tentang eh mic condenser SF666 ini dan eh nggak buruk-buruk amat asal setupnya bener gitu aja lah nah buat HP ya cocok juga seperti itu nah buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama sempur hidup kamu dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video video saya selanjutnya sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!